Assalamualaikum, kita buat kuit tradisional lagi yuk bun Ya rasanya enak, tampilannya cantik, cara buatnya mudah Ini anti gagal loh Mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja? Yuk simak video ini sampai selesai Untuk membuatnya, aku menggunakan saucepan cookware by Idealife IL18SP Yaitu panci 6 lapis kualitas tinggi yang kuat Langsung aja kita tuangkan 200 gram gula aren atau gula merah Tambahkan 1,4 sendok teh garam 1 sendok makan gula pasir Tuangkan 900 ml santan Lalu nyalakan kompor, masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk Setelah mendidih, kita matikan kompornya Lalu kita angkat dan diamkan hingga dingin Lanjut, siapkan kembali pan Tuangkan 120 gram gula pasir Tambahkan 1,4 sendok teh garam Lalu tuangkan 300 ml santan Kita aduk hingga tercampur rata Kemudian nyalakan kompor, masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk Setelah mendidih, kita matikan kompornya Ini kita diamkan ya hingga dingin atau suhu ruang Berikutnya, siapkan wadah Tuangkan 250 gram tepung tapioca 50 gram tepung terigu Lalu kita tuangkan larutan gula aren tadi Ini kita tuangkan secara bertahap sambil kita aduk Kita tuangkan semua ya Aduk-aduk Agar warnanya lebih cerah Tambahkan pewarna makanan, warna coklat secukupnya Tapi ini opsional ya, bisa disesuaikan Kalau nggak mau, boleh di skip Untuk adonan kedua, tuangkan 125 gram tepung tapioca 25 gram tepung terigu Kita tuangkan santan Ini sudah dingin ya, atau suhu ruang Aduk-aduk Oke, kalau sudah tercampur rata Sekarang kita tambahkan pasta pandan Aku menggunakan setengah sendok teh Lalu tambahkan juga pewarna makanan, warna hijau secukupnya Aduk hingga tercampur rata Nah, ini adonan kedua juga sudah siap ya Siapkan loyang yang akan kita gunakan Aku menggunakan loyang ukuran 16 x 16 cm Olesi dengan minyak goreng tipis-tipis Agar tidak lengket Setelah selesai kita olesi Kita masukkan loyang ke dalam kukusan yang telah dipanaskan Tuangkan adonan gula aren sebanyak 100 ml Sebelum dituangkan, jangan lupa untuk diaduk terlebih dahulu ya Kita kukus selama 5 menit Setelah 5 menit kukusannya kita buka Lanjut tuangkan adonan lagi Ini per lapisnya 100 ml ya Dan kita kukus selama 5 menit Kalau adonan gula arennya sudah habis Kita tuangkan adonan pandan Ini sama ya Tuangkan sebanyak 100 ml Kukus selama 5 menit Kita kukus hingga adonannya habis ya Ini adonan lapisan terakhir Untuk lapisan terakhir kukus selama kurang lebih 30 menit Atau hingga matang Setelah kuenya matang bisa langsung kita angkat Kalau kuenya sudah dingin atau suhu ruang Ini sudah bisa kita keluarkan dari dalam loyang Terlebih dahulu bagian pinggir-pinggirnya kita sisir Oh iya, buat yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dulu ya Dan tekan tanda loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan resep menarik lainnya Terima kasih Sekarang kita balik loyangnya seperti ini Ini dia hasilnya Selanjutnya akan kita balik lagi permukaannya Aku menggunakan Professional Knife Set by Idealife IL-163A Yaitu set pisau profesional dengan gagang transfer kayu yang cantik dan mewah Dan aku juga menggunakan Magnet Knife Holder by Idealife IL-160C Yang bisa dijadikan talenan dengan alas kaki anti-slip Cocok untuk pisau, gunting, sumpit, dan lain sebagainya Serta holder dapat dibersihkan dengan mudah ya Selanjutnya kita balik permukaan kuenya seperti ini Nah ini dia hasilnya Lanjut kita potong-potong Terlebih dahulu ini akan aku potong menjadi dua bagian Lalu kita potong kecil-kecil Dalam satu resep menghasilkan 20 potong kue Jika dipotongnya seperti ini Hasil potongannya bisa langsung kita tata di piring saji Ini dia kue lapis pandan arennya udah siap disajikan Dari tampilannya cantik banget ya Rasanya enak, gurih, dan legit Teksturnya lembut dan kenyal Cara buatnya mudah Cocok untuk jadi ide jualan Atau bisa juga kita sajikan saat ada acara di rumah Jangan lupa dicobain ya resepnya Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Untuk peralatan yang aku gunakan Yaitu professional knife set Magnet knife holder Dan saucepan cookware Semua by Idealife Link pembeliannya akan aku sertakan di kolom deskripsi Yuk yang mau samaan bisa langsung di order ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih